Pecinta Glametal pastinya gak asing dengan nama ini. Setelah Motley Crue, Poison, dan Skid Row, ada sebuah band yang juga sama-sama berasal dari Sunset Strip Hollywood yang bernama Warren. Setelah mulai dikenal dengan sebuah single yang berjudul Heaven, band ini mulai menapaki jalan kesuksesan mereka yang juga diwarnai dengan keluar masuknya para personil, dan juga kisah tragis tentang kematian sang vokalis. Yuk kita bahas sekilas tentang band yang bernama Warren ini. Let's go! Pada pertengahan tahun 80-an, Hollywood menjadi pusat pergerakan dan pertemuan para musisi-musisi berbakat yang mempunyai cita-cita menjadi sebuah band besar. Klub-klub seperti Whiskey A Go Go, The Rock Sea, dan Troubadour menjadi tempat pertemuan para musisi kelas dunia di awal perjalanan karir mereka. Mulai dari Van Halen, Guns N' Roses, bahkan Led Zeppelin pernah menginjakan kaki mereka di daerah ini. Dan hal ini juga menginspirasi seorang anak muda yang bernama Max Asher. Dia bermimpi mempunyai sebuah band yang suatu saat bisa sebesar band-band pendahulunya. Band yang diberi nama Warren ini tercetus di tahun 1984. Nama ini sendiri terinspirasi dari seorang gitaris dari sebuah band yang bernama Red, Warren D. Martini. Dan untuk melengkapi band-nya, Max juga mengajak seorang vokalis yang bernama Adam Shore. Ditambah dengan dua orang gitaris diantaranya ada Josh Lewis dan Eric Turner, serta seorang basis yang bernama Chris Vincent, yang kemudian digantikan oleh Jerry Dixon. Tapi sayangnya formasi ini nggak bertahan. Setelah menghabiskan waktu selama dua tahun bermain di sekitaran California, Max dan Adam memutuskan untuk meninggalkan band ini di tahun 1986 dan membentuk band mereka sendiri. Di tengah kekisruhan ini, Eric memutuskan untuk mencari pengganti drummer dan vokalis mereka. Sehingga, pada sebuah pertunjukan di sebuah tempat yang bernama DB Sound, Eric dipertemukan dengan seorang drummer yang bernama Stephen Sweet dan seorang vokalis yang bernama Jenny Land, yang merupakan anggota dari sebuah band yang bernama Plain Jen. Singkat cerita, pertemuan ini berakhir dengan bergabungnya Stephen dan Jenny ke dalam Warren, ditambah dengan seorang gitaris yang bernama Joe Allen, yang menggantikan posisi Josh Lewis. Dan inilah formasi dan formula awal kesuksesan Warren. Singkat cerita, formasi ini memulai peruntungan mereka di kancah musik Los Angeles. Dengan mengandalkan keterampilan Jenny dalam menulis lagu, nama mereka pun semakin cepat dikenal dan mulai mendapatkan penggemar baru. Setelahnya, mereka pun mulai merekam demo di tahun 1987 untuk sebuah label kecil yang bernama Paisley Park Records. Kebetulan label ini punya seorang musisi ikonik yang bernama Prince. Setelah berkontribusi untuk sebuah soundtrack film yang berjudul Bill & Ted's Excellent Adventure, di bulan Januari tahun 1988, Warren akhirnya mendapatkan kontrak rekaman dengan sebuah label besar yang bernama Columbia Records. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada bulan Aprilnya, Warren pun mulai merekam album debut mereka yang berjudul Dirty Rotten Featis Thinking Rich, yang dirilis pada tanggal 31 Januari tahun 1989. Dengan terlebih dahulu merilis sebuah single yang berjudul Down Boys, Warren melanjutkan rilisan single mereka dengan sebuah lagu balada dengan judul Heaven, yang akhirnya membuat nama band ini menjadi perhatian halayak dan industri musik. Tapi, baru saja merilis album pertama, band ini sudah membuat sebuah berita yang cukup kontroversial. Dikabarkan, kalau Eric Turner dan Joey Allen tidak memainkan satu nada pun dalam album tersebut. Dan semua permainan gitar dilakukan oleh mantan gitaris The Streets, dan seorang gitaris Session yang bernama Mike Slammer. Tapi, walaupun gosip ini tidak terkonfirmasi pada saat itu, istri Mike Slammer menyatakan di tahun 1998 bahwa suaminya bermain gitar dalam album tersebut. Dan juga termasuk gosip tentang kehidupan anak-anak band ini sendiri pada saat itu, yang cenderung lekat dengan pergaulan bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang. Plus, sebuah kejadian perselingkuhan dan pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh kekasih dari Jenny Land, yang nantinya juga melahirkan sebuah lagu yang berjudul I So Red, yang akan dimasukkan ke dalam album kedua mereka. Tapi, di luar semua gosip miring yang mereka terima, album pertama band ini langsung menuduki posisi 10 di Billboard 200 Amerika Serikat, ditambah dengan beberapa single rock berat dan beberapa nomor balat lainnya. Ya, kesuksesan mereka begitu besar dan begitu instan, ditambah dengan jadwal tour bersama band-band besar, termasuk bersama Paul Stanley, Poison, Motley Crew, Cinderella, dan lain-lain, membuat nama Warren semakin dikenal dan pastinya membuat fanbase mereka semakin lama, semakin besar. Menyesul kesuksesan Dirty, Ratten, Filthy, Stinking Rich, Warren pun mulai mengerjakan album kedua mereka. Singkat cerita, semua lagu sudah selesai direkam, bahkan album ini sudah diberi judul Uncle Strom Cabin. Tapi, tiba-tiba ada sebuah permintaan dari label untuk menambahkan satu lagu rock anthem di album ini. Dan inilah hal yang membuat lahirnya sebuah lagu fenomenal yang berjudul Cherry Pie, yang digarap Jenny Lane hanya dalam satu malam. Album yang akhirnya diberi judul Cherry Pie ini dirilis pada tanggal 11 September tahun 90, dan pastinya lagu Cherry Pie sebagai hit single mereka. Single ini sukses di mana-mana, mendapatkan banyak penayangan di MTV dan stasiun-stasiun televisi lainnya. Dan video klip untuk lagu ini sendiri menampilkan seorang model yang bernama Bobby Brown, yang akhirnya juga dinikahi oleh Jenny Lane. Dan ditambah dengan single balada yang berjudul I So Red, yang ceritanya diambil dari kisah nyata sang vokalis. Album ini sendiri menduduki peringkat tujuh di Billboard 200, dan juga menampilkan beberapa bintang tamu. Di antaranya ada CC Devil dari Poison, Steve West dari Danger Danger, dan beberapa bintang tamu lain. Ya, single I So Red sendiri boleh dibilang cukup fenomenal. Setelah pemutaran berturut-turut selama tiga bulan di MTV, Ya, sepertinya biar penonton gak bosen, akhirnya MTV meminta video klip dengan versi lain untuk lagu ini, yang akhirnya melahirkan video klip acoustic version dari lagu ini. Setelah menghabiskan selama hampir dua tahun untuk melakukan tur dan promo album Jerry Pie, pada bulan Februari tahun 92, mereka pun mulai memasuki studio untuk merekam album ketiga. Setelah sebelumnya mereka bekerjasama dengan seorang produser yang bernama Bell Hill untuk album pertama dan kedua. Di album ketiga ini, mereka memutuskan untuk mengajak Michael Wagner sebagai produser untuk album ini. Dan untuk menghindari rumor tentang edisional gitar yang beredar selama ini, mereka sengaja menyertakan catatan yang bertuliskan, tidak ada artis kecuali mereka yang terdaftar, yang tampil dalam album ini dalam kapasitas apapun. Ya, memang bahaya ini mulut netizen. Tapi, di luar semua itu, tanpa mereka sadari, sebuah perubahan besar akan segera terjadi, dan sepertinya akan mempengaruhi perjalanan band ini ke depannya. Di awal tahun 90, sebuah pergerakan musik besar sudah mulai terdengar dari wilayah timur laut Pasifik Amerika Serikat. Sebuah aliran musik segera akan mengambil alih dunia, dan pastinya dalam hal ini juga industri musik itu sendiri. Dan hal ini juga berdampak kepada Warren. Tak lama setelah perilisan album ini, ya, album ini sendiri dirilis tanggal 25 Agustus tahun 92, Jenny Len memperhatikan bahwa poster Warren yang terpampang di lobby Columbia Records sudah digantikan dengan poster artis terbaru yang juga dikontrak oleh label tersebut. Sebuah band yang berasal dari Seattle, yang bernama Alice in Change. Dan hal ini seakan-akan menjadi tanda, kalau jalan Warren ke depan tidak akan sebaik yang mereka harapkan. Dan benar saja, mimpi buruk itu pun terjadi. Setelah semua proses perekaman album selesai, sepertinya pihak label lepas tangan terhadap band ini. Promosi pun terkesan seadanya, ditambah dengan tidak adanya anggaran untuk melakukan tur besar dalam rangka mempromosikan album yang mereka namakan Dog Eat Dog ini. Walaupun para kritikus musik menganggap album ini adalah album terkuat dari band ini, tapi sepertinya kesuksesan perlahan-lahan pergi meninggalkan mereka. Di satu sisi, album ini boleh dibilang merupakan bentuk pengembangan dari kreativitas musik mereka. Single pertama yang berjudul Machine Gun boleh dibilang masih memperlihatkan komposisi glam yang sangat kental dari band ini. Ya, kalau saya pribadi, lebih menyukai single kedua yang berjudul The Bitter Peel, plus dengan solo gitar yang sangat menyayat hati. Ya, jujur aja, album Dog Eat Dog adalah album pertama Warren dan mungkin satu-satunya yang saya punya waktu itu. Tapi, selain berubahnya era musik pada waktu itu, band ini juga mulai diwarnai dengan keluar masuknya beberapa personil, termasuk dengan keluarnya Jenny Land setelah tur besar untuk album ini. Dan, gak hanya sampai di sana, pihak label bahkan membubarkan band ini, ditambah dengan kabar duka dari sang manajer yang bernama Tom Hallett yang meninggal tak lama setelahnya. Ya, walaupun Jenny Land segera kembali pada bulan September di tahun 1993, tapi setelah beberapa tur yang mereka lakukan di Amerika, di sekitaran bulan Mei tahun 1994, sang gitaris Joey Allen meninggalkan band ini, diikuti oleh sang drummer Stephen Sweet di bulan berikutnya. Dan setelahnya, posisi Joey digantikan oleh seorang gitaris yang bernama Rick Steer, sementara posisi Stephen digantikan oleh James Kotek, dan keduanya berasal dari sebuah band yang bernama Kingdom Come. Ya, sepertinya jalan kembali terbuka bagi band ini, dengan sebuah kontrak baru dengan CMC Records, yang mereka tanda tangani di bulan September di tahun 1994, dan juga sebuah kontrak rekaman dengan perusahaan rekaman asal Jepang yang bernama Pony Canyon. Dan setelahnya, tanpa menunggu waktu yang lama, proses rekaman pun dimulai pada bulan November tahun 1994, untuk sebuah album yang akan diberi nama Ultrafobi. Kali ini, Warren kembali bekerjasama dengan Bill Hill. Album ini sendiri dirilis pada tanggal 7 Maret tahun 1995, dengan beberapa judul single diantaranya ada Family Picnic, Stronger Now, dan Follow. Album ini sendiri, boleh dibilang adalah sebuah bentuk adaptasi dari band ini, dengan pengaruh grunge yang sangat besar pada waktu itu. Ya, di beberapa lagu, kita juga bisa mendengarkan sound dan riff yang boleh dibilang jauh berbeda dari album-album mereka sebelumnya. Dan mereka juga menambahkan seorang keyboardist edisional yang bernama Dave White. Walaupun album ini gak sepenuhnya gagal, tapi sepertinya jalan Warren ke depannya akan terasa semakin berat. Ya, setelah sekali lagi terjadi pergantian pada posisi drum, kali ini James Kotek digantikan oleh seorang drummer yang bernama Bobby Bork. Setelahnya, mereka pun kembali memulai proses perekaman album kelima. Dan kali ini, proses pembuatan lagu dilakukan secara bersama-sama alias kolaborasi. Ya, walaupun di album sebelumnya, Jenny Lane mulai memberikan ruang kepada teman-temannya yang lain untuk menyumbangkan kreativitas mereka. Bahkan mereka sengaja menghabiskan waktu selama satu minggu pada bulan November tahun 1995. Dan setelah melakukan proses perekaman selama dua minggu, akhirnya album studio kelima yang berjudul Belly to Belly Volume 1 dirilis pada tanggal 1 Oktober tahun 1996 dengan menambahkan angka 96 di belakang nama band mereka. Setelah sebelumnya, band ini juga merilis album kompilasi yang dibutuhi judul The Best of Warren yang dirilis pada tanggal 2 April di tahun 1996. Ya, kita balik lagi. Di album ini, sepertinya Warren benar-benar ingin merubah image mereka ke band grunge dan alternatif rock yang sedang naik daun pada saat itu. Kali ini, musik Warren yang sudah kita kenal dan dengarkan di album pertama, kedua, dan ketiga seakan-akan benar-benar hilang pada album ini. Ya, tapi biar bagaimanapun, memang tidak mudah bagi band-band glam untuk bertahan di tahun-tahun ini. Entah mereka harus tetap dengan gaya musik lama mereka, dengan resiko mereka akan dianggap sebagai band zaman dulu yang pada akhirnya juga akan berdampak kepada penjualan rekaman mereka atau mencoba untuk mengikuti tren yang sedang berjalan. Dengan konsekuensi, ya, mereka akan dianggap sebagai band yang tidak punya identitas. Dan pada akhirnya, mereka tetap harus mengeluarkan karya untuk menjaga eksistensi mereka di dunia musik. Oke, kita balik lagi. Dan setelahnya, band ini menghabiskan sisa tahun 90 dengan tour dan kembali mengeluarkan album kompilasi yang berisi lagu-lagu hits dari beberapa album mereka sebelumnya, ditambah dengan tiga lagu baru. Tahun 2000 diawali dengan kepergian Reed Stearn dan posisinya digantikan oleh Kerry Kelly. Sementara itu, posisi drum yang juga sudah ditinggalkan oleh Bobby Bork diisi oleh seorang pemain drum yang bernama Mike Fasano. Dan pada tahun 2001, mereka mengeluarkan sebuah album yang berjudul Under the Influence. Tapi, sekali lagi, posisi gitar kembali berganti kepada Billy Morris. Ya, pada dasarnya, ini adalah sebuah album cover yang ditambah dengan dua lagu baru yang berjudul Subhuman dan Fizz. Tapi sepertinya, perubahan besar akan segera terjadi di dalam tubuh band ini. Dengan sedikit kekacauan yang terjadi di dalam tubuh Warren, Jenny Lane memutuskan untuk mengeluarkan album solo di tahun 2002. Dan tak lama setelahnya, Jenny dirawat direhabilitasi karena kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan setelahnya, Jenny Lane secara resmi keluar dari Warren pada bulan Januari tahun 2004. Walaupun setelahnya, Jenny masih mencoba untuk membentuk Warren versi baru, tapi hal ini gagal dan harus segera dihentikan karena mendapat kecaman dari para personil yang masih ada. Di tempat lain, di waktu-waktu ini, Joey Allen dan Stephen Sweet kembali bergabung dengan band. Dan posisi Jenny Lane digantikan oleh seorang vokalis yang bernama Jamie St. James yang berasal dari band Black & Glue. Singkat cerita lagi, formasi ini merilis album ke-7 dengan judul Born Again di tahun 2006. Album yang dirilis pada tanggal 27 Juni ini boleh dibilang merupakan salah satu upaya band ini untuk kembali ke masa-masa jaya mereka. Dengan beat-beat old school yang kembali dihadirkan, ditambah dengan riff-riff gitar yang kembali menyenangkan. Seakan-akan, mereka ingin mengembalikan dan menghadirkan genre glam metal dengan sound yang lebih clean dan modern. Walaupun album ini masih enak buat dinikmati dan seakan-akan kembali membawa kita ke masa kejayaan mereka, tapi tetap aja, untuk membuat single hits di masa-masa ini bukan perkara yang gampang, apalagi semakin banyaknya band-band dan artis-artis baru yang selalu bermunculan. Singkat cerita, pada bulan Januari tahun 2008, para fans dikejutkan dengan hadirnya foto baru band ini dengan menampilkan Jenny Lane yang kembali sebagai vokalis mereka. Diketahui, hal ini dilakukan untuk menyambut ulang tahun ke-20 band ini. Walaupun sempat bermain di beberapa tur besar yang bernama Rocklahoma 2008 dan tur di beberapa titik, tapi pada bulan Septembernya, Jenny Lane kembali meninggalkan Warren. Hal ini diduga karena perbedaan kreativitas yang ada di antara mereka. Dan kali ini, posisinya digantikan oleh Robert Mason yang sebelumnya tergabung dengan sebuah band yang bernama Lynch Mob. Setelah memakan waktu selama dua tahun untuk kembali bermenah dan sambil mengerjakan materi baru. Pada tanggal 17 Mei tahun 2011, Warren pun kembali merilis album ke-8 yang berjudul Rockaholic. Walaupun secara garis besar, album ini hampir mirip dengan album sebelumnya. Tapi boleh dibilang, penulisan lagu-lagu yang ada di album ini lebih baik. Musik yang ada di album ini terasa lebih padat dan lebih segar dengan melodi-melodi vokalnya yang juga lebih eye-catchy. Ditambah dengan vokal Robert Mason yang boleh dibilang cukup sopan masuk ke kuping dengan warna vokal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan James dan Jenny Lane. Boleh dibilang, pada masa-masa ini semua bekerja dengan lebih baik. Dan kondisi di dalam band ini pun sepertinya lumayan solid. Dan nggak hanya sampai di sana, album Rockaholic sendiri menempatkan posisinya di nomor 27 di Billboard Top Album Hard Rock. Dan mereka juga merilis video klip untuk lagu Life's A Song Done Home. Dan setelahnya, tour untuk Rockaholic pun dijalankan di Kanada dan Amerika Serikat bersama dengan rekan satu label mereka, Whitesnake dan Cinderella. Ditambah dengan tour bersama teman seperjuangan mereka saat masih berjuang di Sunset Strip, Poison. Sementara itu, di tempat lain, kabar duka datang dari mantan vokalis dan teman lama mereka, Jenny Lin. Setelah tiga bulan album Rockaholic dirilis, pada hari Kamis malam, tanggal 11 Agustus tahun 2011, LAPD mengumumkan bahwa mantan vokalis Warren yang bernama Jenny Lin yang saat itu berusia 47 tahun, telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di sebuah kamar hotel yang bernama Comfort Inn di Woodland Hills, California. Digabarkan, kalau Jenny Lin meninggal akibat keracunan alkohol, kematian Jenny pulih dibilang cukup tragis. Setelah melewati kecanduan alkoholnya selama bertahun-tahun, yang juga berakibat kepada kehidupan pribadinya serta beberapa tuntutan hukum. Sampai akhirnya, Jenny Lin ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel tanpa satupun kartu identitas yang dibawanya. Jenny hanya menuliskan kalimat Saya Jenny Lin di Secari Kertas. Jenny Lin yang lahir dengan nama John Kennedy Oswald meninggalkan dua orang anak dari istri pertama dan keduanya. Sementara itu, di tempat lain Warren terus berjalan. Setelah berdiam diri lebih kurang selama hampir lima tahun. Pada tanggal 12 Mei tahun 2017, band ini kembali merilis album yang merupakan album ke-9 mereka dengan judul Louder Harder Faster dengan formasi yang sama dengan album sebelumnya. Album ini cukup solid dengan campuran melodi dan balada, disertai dengan beat rock jadul dan ditambah dengan ritem-ritem gitar yang rian gembira, yang pastinya membangkitkan semangat para pecinta glametal di era milenium ketiga ini. Dan album ini menduduki peringkat ke-19 di tanggal lagu Billboard Top Independent Album. Ya, Warren. Sepertinya memilih Robert Mason sebagai vokalis adalah hal yang cukup tepat. Apalagi, di saat dunia musik tengah digempur dengan genre dan musisi-musisi baru yang gak kalah bagus, yang menjadikan mereka harus memikirkan dengan matang apa langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Tapi di luar semua itu, nama Jenny Lane tidak bisa kita pisahkan dari band ini. Dia adalah orang yang membuat band ini muncul ke permukaan dengan talenta yang luar biasa dalam menciptakan lirik dan lagu. Oke, sekian video kali ini dan insya Allah kita bertemu kembali di video selanjutnya. Saya Alpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!